Kabut di telaga si O. Jelit 20. Nah, suka atau tidak pemuda ini menggigil hi, suka atau tidak? Ya ya, aku, aku suka. Tapi bagaimana mendapatkannya? Haha, pilih dulu yang mana kau suka. Yang baju kuning itu. Hektometer, cantiknya. Bukan men, suheng. Pahanya gempal padat. Aku suka itu bengsan menuding. Baik, ku totok dulu dan aku pilih yang hijau. Kau padamkan lampu Siao Lam tertawa melihat sutenya gemetaran, dan tepat ia memberi tanda pemuda itu pun berkelebat masuk. Bersamaan itu lampu padam. Namun, karena pemuda ini sudah tahu di mana dua gadis itu berada, secepat itu menotok dan melumpuhkan lawan maka dengan mudah Siao Lu memanggul dan membawa keluar dua murid Sin Hang Pang ini, Lampu kembali menyala terang. Nah, kau yang kuning, aku yang hijau. Bagaiku sama cantiknya, sute, masalah mulus. Haha, dua-duanya mulus. Bengsan menerima itu dengan gemeter bingung. Tapi, tapi aku. Kita bawa ke kamar, kita main bersama. Kalau kau belum tahu lihat dan contohlah aku. Ke kamar. Ya, kamarku, sute. Contoh dan lihatlah aku. Barang semulus begini jangan disiasiakan. Ayo, kembali dan ikuti aku. Bengsan menelan ludah. Baru kali itu ia memondong dan memeluk seorang gadis. Tubuh lembut dan hangat itu membuatnya tak keruan, nafsu dan darahnya mendidih. Namun karena ia belum biasa dan teka tahu caranya. Seng Su Heng tertawa geli maka baru di kamar tahu apa yang harus dikerjakan. Mula-mula Siao Lam menjejali dua gadis itu dengan sebutir pil kuning muda. Dua gadis ini menggeliat dan mengeluh. Lalu ketika pemuda itu menciumi dan mulai membuka pakaian korbannya maka Bengsan melotot melihat betapa Su Hengnya tak malu-malu pula melepas pakaian sendiri. Selanjutnya gadis itu membalas, tampak tidak sadar dan kemudian terdengarlah rintih dan erang tertahan. Dan ketika selanjutnya pemudu itu terbakar oleh pemandangan yang baru kali itu selama hidup disaksikan maka Bengsan mendengus dan kamar itu menjadi saksi bisu perbuatan biadab dua anak muda ini. Guru dan murid sama saja, sama-sama bejat. Malam itu benar-benar merupakan malam pengalaman bagi Bengsan Siao Lam sendiri tidak begitu asing karena sudah biasa melakukan hal ini. Kalau tidak atas dasar suka sama suku maka obat perangsang itulah yang digunakan. Sang gadis pasti roboh dan menyerahkan segala galanya. Dan ketika malam itu keduanya tenggelam dalam nafsu berahi, Bengsan demikian semangat dan lupa diri maka menjelang pagi Siao Lam terpaksa mencegah sutenya bermabok-mabokan lagi. Bengsan bagai memperlakukan gadis itu seperti istri sendiri, padahal anak orang. Lepaskan, cukup. Kalau kita masih di sini esok masih ada waktu, Sute. Sekarang kembalikan mereka dan jangan sampai diketahui orang. Tapi, tapi aku senang. Jangan bodoh, kesenanganmu menggelincirkan. Ingat bahwa ini murid Sin Hang Pang, Sute, lagi pula suhu dan kita datang secara baik-baik. Kalau kita ketahuan dan suhu marah jangan tanya dosa. Mampus kau nanti Bengsan terkejutlah sadar dan mengkerut nyalinya titik wajah gurunya membuat ia takut. Dan ketika dengan terpaksa ia melepas gadis itu, diam-diam tertarik dan berkobar melihat kekasih suhengnya maka Siao Lam tertawa berkata kepadanya. Jangan khawatir, malam nanti dapat bertukar pasangan. Kalau kau tertarik dan suka kepada gadis ini maka nanti kita ambil lagi, Sute. Kita dapat bermain sepuas-puasnya lagi. Sungguh. Tentu saja dan ketika Siao Lam melomcat dan membawa gadis baju hijau dan Bengsan membawa gadis baju kuning maka bak mendapat durian runtuh anak muda ini mendengar bahwa Seng Suhu masih tinggal beberapa hari lagi di situ, tepatnya menunggu dua minggu lagi saat adanya pertemuan tahunan tokoh-tokoh selatan, menerima undangan ketua Sio Pang di mana mereka nanti akan berkumpul dan bertemu para tokoh-tokoh itu. Haha, sungguh rejeki besar. Ah, apa namanya, Suheng? Mendapat rejeki kot begitu nomplok. Aduh, kita habiskan semua gadis-gadis di sini, kita cicipi mereka satu per satu. Hush, mana mungkin jumlah mereka seratus lebih, Sute, kalau kita masing-masing mendapat lima puluh berarti kita harus tinggal di sini lima puluh hari. Tak mungkin, keok kita nanti. Tapi, tapi puas. Ah, baru pertama ini aku menikmati hal begitu mengembirakan dan seumur hidup tak berakal ku rupakan. Bengsan benar-benar lupa daratan. Bagi orang di Gurun Kering pemuda ini seakan mendapat limpahan air segar. Tidak tanggung-tanggung, seratus sumur pun akan dihabiskan. Tapi karena Sio Lam ada di situ dan pemuda inilah yang mengeram Sute-nya, bisa-bisa Sute-nya itu gila birahi. Maka dua belas malam berturut-turut pemuda ini menghabiskan gadis-gadis Sin Hang Pang. Semuanya dibuat tidak sadar, hanya paginya para korban ini kesakitan dan merintih. Bagian paling pribadi berdarah. Dan ketika mula-mula mereka diam saja, menganggap malam itu mendapat mimpi buruk maka masing-masing merahasiakan ini dan tidak bercerita satu sama lain. Dan hal itu barangkali tertutup rapat kalau saja pada malam terakhir Bengsan tidak mengganggu gadis cilik bernama Puiti. Gadis ini masih berusia di bawah umur, belum 12 tahun, merupakan murid terkecil dan kerjanya di belakang, dulu termasuk pelayan pribadi Mendiang Siang Mao Sian Li. Tapi sejak wanita itu tewas dan Mei Bo menggantikan pimpinan maka gadis ini melayani pimpinannya. Bengsan tak akan bertemu gadis ini kalau saja tidak kebetulan dipanggil suhunya. Cikuan sendiri memadu kasih dengan Mei Bo, tentu saja tak menduga bahwa muridnya nomor 2 melahap murid-murid Sin Hang Pang. Si buta itu sendiri sebuk dilayani Mei Bo, gadis itu berada dalam cengkeramannya dan ternyata pandai sekali bermain cinta. Diam-diam Cikuan tertegun. Sebagai lelaki yang sudah berpengalaman tentu saja dia tahu bahwa kekasihnya ini bukan seorang gadis suci Mei Bo telah tidak perawan. Namun karena gadis itu pandai bermain cinta dan Cikuan sendiri butuh hiburan, bukan maksudnya untuk tetap di situ maka siang itu puiti membawa makan minumnya, disuruh Mei Bo. Dan kebetulan Cikuan memanggil muridnya nomor 2 ini untuk menggosok tongkatnya yang gambiam terisi sebatang pedang lentur. Sebulan ini tongkat itu telah kasar dan kotor, dan si buta tak mau menyuruh orang lain menggosok tongkatnya itu, kecuali murid-muridnya sendiri. Bersihkan tongkatku dan gosok sampai mengkilat. Jangan dibawa kemana-mana, bengsan, ingat itu dan kerjakan baik-baik. Beng san mengangguk. Saat itulah puiti keluar dan jantung pemuda ini berdesir, bukan apa-apa melainkan semata melihat wajah gadis cilik itu. Begitu mirip dengan Xiaoyen. Dan karena ia masih menaruh cinta dan wajah gadis cilik ini mengingatkannya akan Xiaoyen maka iblis tiba-tiba mengusiknya dan saat itulah pemuda ini ingin mendekati dan mencari tahu siapa dan di mana gadis ini berada. Tidak sukar bagi murid si buta ini mengetahui apa yang ingin diketahuinya. Gadis cilik itu ternyata berkamar di belakang, sebelah dapur umum sinhampang. Dan ketika sambil menggosok ia membayangkan gadis itu, alangkah nikmatnya bercumbu. Dengan Xiaoyen maka jantung di dada pemuda ini berdegut dan timbulah keinginan bahwa malam itu ia akan menyambar gadis ini. Terjadilah apa yang direncanakan. Pemuda ini sudah memasuki kamar gadis cilik itu ketika malam mulai dingin. Tanpa banyak kesukaran ia menotok dan melumpuhkan korbannya. Dan karena 12 hari ini ia sudah begitu biasa, Beng San tak begitu takut atau berhati-hati maka pemuda ini tak memadamkan lampunya padahal saat itu berkelebat bayangan lain yang kebetulan melihat dirinya. Mei Bo, pimpinan sinhampang itu. Mula-mula wanita ini terbelalak melihat sesosok laki-laki berindap menuju kamar puiti. Waktu itu ia hendak memanggil gadis ini memijat tubuhnya. Belasan hari melayani si buta membuat wanita itu kecapaian. Saat itu pun ia baru saja selesai melayani Cikoan, hendak ke kamar mandi dan kebetulan melewati gadis cilik itu, sekalian hendak menyuruhnya memijat tubuh yang lemas capai. Cikoan laki-laki hebat yang membuat ia kagum. Bagai seekor kuda jantan. Saja si buta itu mengimbangi permainan cintanya, kuat dan tak kenal lelah. Dan ketika akhirnya dia sendiri yang kecapaian dan hendak minta dipijat maka dilihnya bayangun pemuda itu dan tentu saja wanita ini terkejut. Beng San hampir ia memagil. Akan. Tetapi wanita ini menahan seruannya segera mengenal pemuda itu dan justru terheran dia mengikuti secara diam-diam. Pandang matanya belum memancarkan kecurigaan namun ketiku pemuda itu berkelebat masuk dan tak lama kemudian membawa puiti, gadis itu terkulai pingsan maka wanita ini berdetak. Curiga pun timbul. Namun wanita ini tak mencegat ataupun membentak. Justru mengikuti pemuda itu di mana Beng San kembali ke kamarnya sendiri. Dengan bergegas menahan nafsunya pemuda itu meletakkan gadis ini di pembaringannya, menciumi dan tak lama kenudian sudah mencopoti semua pakaian gadis cilik itu. Dan ketika Meibo terbelalak dan kaget serta marah melihat pemuda itu membuang pakaian sendiri, maklumlah dia apa yang akan terjadi. Maka wanita ini tak tahan dan ia pun mendobrak pintu kamar. Jahanam keparat bukan main kagetnya Beng San kau hendak memperkosa seorang anak kecil, Beng San berdebah terkutuk. Beng San terkejut dan pucat pasi. Ia sama sekali tak menyangka perbuatannya diketahui, ditendang dan terlempar bergulingan sementara wanita itu seduh menyambur pelayannya. Beng San telah memberikan obat perangsang sebagai kebiasuannya, gadis itu merintih dan mengeluh karena Beng San sudah membuka totokan. Maka ketika pemuda ini terkesiap dan menyambar pakuiannya sendiri, wanita itu tentu saja mengenalnya. Maka sejenak pemuda ini tak mampu berkata apa-apa dan meloncat bangun dengan sikap bingung dan menyesal. Mei Bo telah membalik dan menutupi tubuh gadis cilik itu dengan pakaian seadanya, berapi-api memandang pemuda ini telunjuk menuding. Kau, hayo menghadap gurumu. Komaku laporkun ini. Atu aku membunuhum dan Sin Hang Pang akan mengadu jiwa denganmu. Beng San berketruk gigi dengan pandang macu bersalah dan juga marahlah menyesal bukan main kenapa begitu ceroboh. Keberhasilannya 12 hari berturut-turut membuat ia lengah, padahal sebenarnya sudah cukup berhati-hati membawa korbannya ke situ, tidak di kamar puiti. Dan ketika ia bingung serta gugup harus berbuat apa, ia tahu bahwa wanita ini kekasih gurunya maka tahu-tahu terdengar suara batuk-batuk dan gurunya sudah di situ, disusul Suheng Ria Siaulem. Hektometer, kau memalukan, berbuat dosa besar. Untung perbuatanmu diketahui Mei Bo, Beng San, kalau para murid tentu lebih banyak yang tahu. Sekarang jelaskan sikapmu kenapa hendak mengganggu gadis itu. Cepat atau aku membunuhmu tanpa banyak bicara. Ampun pemuda ini menjatuhkan diri berlutut Teo Chu, Teo Chu teringat kekasih Teo Chu. Suhu. Gadis ini mirip Xiaoyen. Teo Chu kemasukan iblis dan mengaku salah, mohon ampun namun Teo Chu siap mempertanggung jawabkan perbuatan ini. Mei Bo terkejut girang. Kepandaian si buta yang tahu-tahu berada di kamar dan menegur muridnya membuat ia terkejut namun gembira. Betapapun ia masih tak menduga bahwa sesungguhnya guru dan murid merupakan serigala-serigala buas. Chi Koan mendengar ribut-ribut itu dengan telinganya yang tajam, sementara Xiao Lam melihat bayangan pimpinan Sin Hang Pang ini di kamar sutenya, lalu pintu yang didobrak keras. Dan ketika wanita itu menjadi girang dan melihat sikap yang keras, Tentu saja Chi Koan harus menegur muridnya maka Mei Bo membentak merasa mendapat dukungan. Benar, kebetulan gurumu ada di sini. Sekarang kau tak dapat lari, Beng San, apa maksudmu mempertanggung jawabkan tadi? Memandang muka gurumu yang mulia dan baik hati kami Sin Hang Pang tak akan banyak. Menuntut asal kau menerima hukuman setimpal. Beng San menoleh, lalu menengok Suhengnya. Harap Suheng bantu aku. Kita, eh, aku. Kau bersalah, belum menjawab pertanyaan itu. Kalau kau jelaskan sikapmu dan maksudmu bertanggung jawab barangkali Suhu meringankan hukumanmu Sute. Aku tak dapat berbuat banyak karena kau mencemarkan nama baik Suhu. Ia sadar. Beng San segera tanggap bahwa gurunya dianggap orang baik-baik oleh Sin Hang Pang dan Si O Pang. Untung Ning Pang Cu dari telengah Si O itu sudah pulang. Maka mengangguk dan membentur-benturkan jidatnya segera ia berkata. Te O Chu mengaku salah, Te O Chu mengaku berbosa. Dan karena Te O Chu hampir saja mengganggu gadis ini biarlah sekarang juga Te O Chu menyatakan bahwa ia adalah calon istri Te O Chu. Kelak kalau ia besar Te O Chu akan mengawininya lenilah pertanggung jawaban Te O Chu. Hektometer, muridku telah menjawab, bagaimana pendapatmu? Apakah cukup pertanggung jawaban ini Mei Bo? Kalau kurang boleh tambah. Tidak, Mei Bo memandang muka si buta. Pertanggung jawaban itu sudah cukup, citwaku, tapi kami Sin Hang Pang tentu saja akan memasang pengumuman. Sejak ini puwiti calon istri Beng San. Pemuda itu tak dapat berkutik. Beng San menerima gadis pelayan ini dengan terpaksa, diam-diam mengumpat. Dan ketika Mei Bo membawa gadis itu setelah diberi obat penawar maka si buta tentu saja marah-marah kepada muridnya. Beng San dimaki habis-habisan. Tolol, goblok, siapa mengajarimu untuk berbuat sebodoh ini? Aku datang dan dimuliakan di tempat ini, Beng San, kau merusaknya dengan tindakanmu yang begitu brutal. Tahukah kau apa jadinya kalau aku tidak cepat-cepat datang? Ampunkan Teocu, Teocu Sembrono. Tapi maaf, bukankah Teocu dapat menghadapi wanita itu, Suhu? Bukankah Suhu tak sungguh-sungguh dengan Mei Bo? Maksud Teocu, dari mana kau tahu bentakan itu membuat Beng San mengkeret? Siapa bilang aku main-main saja, Beng San, dari mana kau tahu itu? Ampunkan Teocu, semua ini Teocu tahu dari Suheng. Dan Dan Suheng juga lah yang membakar Teocu dengan urusan wanita. Tanda petik. Beng San menyeret Siaulam dan tak ada lain jalan untuk mengalihkan kemarahan gurunya itu. Memang semua ini bermula dari Seng Suheng, Siaulam itulah yang mengajarinya. Dan ketika Cik An tertegun dan memandang muridnya maka Siaulam tersenyum kecut tertawa lirih. Hubungannya yang lebih lama dengan Seng Suhu membuat Seng Suhu harus menahan diri. Maaf, itu benar. Tapi semua ini bermula dari Beng San juga, Suhu. Waktu itu ia mengintai Suhu yang bermesra-mesraan dengan Mei Bo. Daripada birahinya melemceng. Lebih baik ku carikan jalan keluar. Inilah keteranganku. Cik An terkejut juga. Tiba-tiba sadarlah dia bahwa anak seusia Beng San bukan seorang bocah lagi. Mereka ini hampir 20 tahun. Maka ketika menaha marahnya dan bertanya apa saja yang telah dilakukan murid-muridnya maka Siaulam menyeringai. Kami tidak melakukan apa-apa, hanya mencontoh Suhu. Daripada kami kesepian sendiri maka kami pun mencari mainan. Berapa orang yang kalian jadikan korban? Dua puluhan, Suhu, setiap malam. Kami bagi dua dan Sute begitu bersemangat. Dua puluhan orang? Kalian masing-masing seorang? Ya, dan Sute begitu senang. Tapi malam ini Sute hilang kontrol dan tak kuduga mengganggu seorang perawan kencur. Siaulam tertawa, tak malu-malu dan Beng San menyeringai juga. Suhengnya memang lebih dekat dengan suhunya itu, jadi juga lebih berani. Dan ketika Cikuan berubah namun Agi lagi harus menahan marah maka baru malam itulah ia tahu sepak terjang murid-muridnya. Tapi semua itu dialah yang memberi contoh, mereka hanya meniru. Dan ketika si buta ini menarik nafas dalam dan mengepal tinju, tak boleh mereka ribut-ribut di situ maka tiba-tiba ia merasa terancam oleh muridnya nomor satu ini. Siaulam terlalu banyak tahu. Baiklah, katanya. Tapi besok kita. Pergi. Di si opang kalian tak boleh sembrono dan ingat bahwa kita dianggap orang baik-baik. Kalau sampai ada apa-apa dan kalian merusak kedudukanku maka betapapun aku tak akan mengampuni. Camkan dan jangan gegabah. Dan kasih buta menunjuk muridnya nomor dua. Beberapa hari lagi kau harus melenyapkan gadis cilik itu, Beng San masa aku bermanantukan pelayan. Beng San mengangguk dan mengiakan. Matanya bersinar lagi mendapat perintah, berarti ia akan mendapatkan gadis itu lagi. Dan ketika malam itu mereka beristirahat dan lagi-lagi sebuah ketidaksenangan muncul di hati cikuan. Maka si buta ini mulai menjaga jaraknya dengan Siaulam, diam-diam merasa lebih dekat dengan Beng San namun sebagai murid baru ia masih harus menguji lagi. Sepak terjang dan ceplas-ceplos Siaulam kadang-kadang dirasa membahayakan dirinya, seperti peristiwa malam itu misalnya, di mana Beng San ikut-ikutan DN diajari suhengnya. Namun karena Siaulam adalah muridnya utama dan tak mungkin membuang begitu saja maka cikuan mencari akal dan strategi bagaimana baiknya. Si Oupang memiliki keramaian. Hari itu, tepat jatuhnya kumpulan tahunan orang-orang gagah mak tokoh-tokoh selatan bermunculan. Ning pangu ketua si Oupang sibuk. Hilir mudik perau di telaga si Oupang ramai sekali. Hampir 10 menit sekali perau para murid menjemput dan mengantar tamu. Ada yang sebuah berisi 3 sampai 10 penumpang namun tak kurang juga berisi hanya 1-2 orang. Namun justeru yang berisi sedikit inilah tanda tamu-tamu penting, termasuk ketika seorang buta di antar 2 pemuda di bakangnya, pemuda-pemuda tampan gagah berpakaian biru dan hijau. Inilah cikuan dan 2 muridnya. Pagi itu mereka telah berada di telaga dan begitu terlihat tiba-tiba 2 perau menyongsong. Mereka yang sudah diperintah ketuanya itu memang menunggu-nunggu, begitu muncul langsung ipapak. Dan ketik pendayungnya berloncatan turun menjura dan membungkuk dalam-dalam maka mereka berseru. Chi Tai Hiap, Pendekar Chi, dan Jiwi Kongcu sudah ditunggu-tunggu. Selamat datang, Pangcu sudah tak sabar. Silahkan naik ke perahu kami dan Jiwi, kalian berdua, memakai perahu itu, ini untuk Chi Tai Hiap. Kedatangan atau sambutan ini memang menarik. Di sebelah kiri dan kanan perahu itu terdapat perahu-perahu lain yang menjemput tamu-tamu undangan. Belasan orang berada di situ dan sebagian sudah ada. Yang melompat ke perahu-perahu si Oupang, satu di antaranya berisi 2 orang kakek dengan seorang gadis cantik. Gadis ini mengelabang rambutnya ditaruh depan dada, bajunya bersulamkan benang emas dan dari dandanannya tampak bahwa ia seorang gadis cukup atau terpandang. Di punggungnya tersisip sebatang pedang beronce hitam, ikat pinggangnya hitam dan ada tahil alat hitam pula di sudut hidungnya, manis dan cantik, juga gagah. Dan karena semua orang juga menoleh ke arah Cikan dan muridnya ini sambutan itu dinilai istimewa maka gadis di dalam perahu ini mendengus dan mengeluarkan kata-kata perlahan, tidak keras akan tetapi mereka yang berada dekat tentu saja mendengar. Huh, apa-apaan si Oupang ini, orang asing saja begitu dihormat. Sedangkan suhu dan susu aku disambut biasa-biasa. Awas kalau nanti aku bertemu Ningpangcu, ku protes dia. Cikoan tertegunlah agak jauh namun telinganya yang tajam tentu saja dengar. Bukan apa-apa ia melainkan semata kedatangannya ada yang tidak suka, hal yang tentu saja tak diingini. Dan karena ia pun tak tahu siapa yang bicara dan siapa suhu dan susyok itu maka tiba-tiba ia mengetuk pundak Bengsan berbisik perlahan. Siapa gadis yang bersama suhu dan susyoknya itu? Berapa orang mereka? Bengsan memandang. Hadirnya seorang gadis cantik dan merupakan satu-satunya di situ tentu saja sudah menjadi perhatiannya secara khusus sejak tadi. Hanya karena Seng Suheng menjauh dan mengingatkannya membuat ia sadar entahlah sejak ia tahu hubungan pria wanita tiba-tiba saja dadanya selalu bergemeruhlah begitu haus dan lahap menikmati wajah-wajah cantik, apalagi seperti gadis di atas perahu itu. Maka ketika suhunya bertanya dan ia pun balas berbisik maka ia mengatakan bahwa berahu itu hanya berisi dua kakek dan gadis cantik itu, tentu saja beserta pendayungnya. Mereka hanya tiga orang, ditambah pendayungnya. Ada apa, suhu, aku tak tahu siapa mereka. Baik, kalau begitu minta saja agar kita semua seperahu. Kalian tak usah sendiri-sendiri. Beng San mengerutkan kening tak segera berkata bahwa perahu kedua tak usah dipakai saja, biar buat lain orang. Dan ketika murid Si O Pang itu terkejut dan Si O Lam juga mengerutkan kening maka penjemput ini agak berkerut. Wah, ini pesan Pang Cu, mana aku berani. Guru kalian diminta di perahu ini, Kong Cu, sementara kalian di perahu itu. Nanti kami kena marah. Tidak Cik An berkata, nanti aku yang bicara dengan ketuamu karena kami tak ingin diistimewakan. Banyak sahabat lain di sini, mereka pun butuh penghormatan dan penghargaan. Kalau orang sudah tahu siapa si buta ini tentu bakal terheran-heran mendengar romongannya itu. Cik An demikian lembut dan halus tutur katanya, sikapnya begitu bijak dan penuh pengertian padahal sesungguhnya semua ini hanya sandiwara belaka untuk mengelabui orang-orang di situ. Sebab bagi mereka yang sudah tahu siapa si buta ini tentu bakal curiga dan malah waspada. Tak biasanya pria ini seperti itu. Dan karena Cik An sengaja bertutur kata lembut agar kesan baik-baik ditangkap orang-orang sekitar itulah maksudnya maka orang-orang di perahu merasa kagum dan hormat. Akan tetapi dua orang murid si O Pang itu masih merasa ragu dan takut. Cik Tai Hiap, kami takut salah. Pang Chu nanti menghukum kami. Aku yang akan mengatakan. Kalau ketuamu marah aku yang akan bicara. Sudahlah bawa kami menyeberang dan biarkan perahu kedua untuk Cuyung Hiong di sini. Kami bukan kaisar, tak perlu berlebihan dan tidak banyak cakap memegang lengan bengsan si buta ini sudah minta dituntun ke perahu pertama, gerak-geriknya begitu mengharukan dan orang-orang pun iba. Siapa tak iba melihat si buta ini tertatih memasuki perahu, salah injak dan hampir saja terguling. Dan ketika terdengar dengus mengejek dan itulah si gadis berpedang di punggung maka bengsan mengerutkan kening karena betapapun tiba-tiba ia merasa marah. Akan tetapi gurunya menekan pergelangan tangannya, berseru pendek, bawalah kami menyeberang. Lalu ketika perahu bergerak di susul perahu kedua, ternyata orang ini tak berani memberikan perahunya kepada orang lain. Maka perahu yang ditumpangi gadis dan dua kakek itu bergerak dan ikut meluncur, membelah hombak kecil telaga Siou. Siapakah kakek dan gadis ini? Mereka bukan orang-orang sembarangan. Bengsan maupun Siou Lam tak akan mengenal dua kakek itu karena mereka tokoh-tokoh selatan yang jarang ke utara. Inilah Siang Leong Tah, sepasang naga menara, yang amat terkenal di Kang Lam, memiliki ilmu andalan yang berdasarkan kekuatan kaki namun bukan berarti senjata tajam ataupun tangan kosong. Tak bisa. Gadis itu adalah murid mereka bernama Lan Hoa, berwatak keras dan tinggi hati merasa sebagai murid-murid tokoh terkenal. Memang harus diakui bahwa di daerah Kang Lam dua orang kakek ini tiada tandingan. Sekali mereka telah mainkan Leong Jiao Tui, tendangan kaki naga, maka tak ada lawan yang sanggup bertahan apalagi kalau dua kakek itu maju berbareng. Namun karena biasanya cukup seorang saja sudah membuat lawan bertekuk lutut, kemenangan demi kemenangan membuat dua kakek itu bernama besar maka muridnya menjadi tinggi hati dan agaknya sifat ini menjadi penyakit bawaan manusia kalau mendempleng nama besar ayah atau guru. Lan Hoa Gadis yang cukup dimanja. Sebagai satu-satunya murid apalagi perempuan maka guru dan paman gurunya seringkali membiarkan gadis itu bertindak seenaknya, kadang-kadang merendahkan orang lain namun sepasang kakek itu tak merasa. Mereka menganggap bahwa itu wajar saja, bahkan kalau murid mereka disalahkan justru dua orang ini akan marah. Nama besar dan kesombongan telah pula menghinggapi kakek ini, apalagi karena mereka seperti raja kecil di Kenglem, pembesar pun takut kepada mereka. Maka ketika gadis itu mencemoh dan mengejek Cikuan, diam-diam dua kakek ini memperhatikan dan saling lirik maka sesungguhnya mereka pun merasa dongkol kenapa si buta yang asing dan belum pernah dilihat itu begitu diistimewakan Ningpang Ngu. Apakah lebih istimewa daripada mereka? Hal ini membuat sepasang naga menara itu memberi kedipan. Perahu meluncur ke tengah dan perjalanan sudah tiba di bagian air yang dalam. Kakek sebelah kiri tiba-tiba mendoyongkan tubuhnya ke kiri, kaki menekan kuat dan perahu yang semula meluncur berendangan itu mendadak berbelok dan menuju perahu si buta. Teriakan kaget murid si Opang tak dapat dicegah, ia tak dapat menguasai perahunya yang miring dan memotong cepat, langsung menghantam perahu Cikuan. Dan, ketika Beng San juga terkejut perahunya ditumbuk perahu itu, entah bagaimana perahu dua kakek itu memblok dan memotong perahunya maka pendayung di perahunya berteriak keras karena ia pun tak menduga dan tak sempat menghindarkan diri. Akan tetapi Cikuan miringkan kepala. Terkejut oleh teriakan-teriakan itu tiba-tiba ia menggerakkan tongkat, sesungguhnya waspada karena ia pun diam-diam marah oleh dengus mengejek tadi. Hanya karena ingin menampil kun diri sebagai orang baik-baik ia menekan semuanya itu, tak meladeni atau menggubris lawan. Maka ketika perahu ditumbuk dan ia mendengar desir air terbelah, saat itulah tongkatnya bekerja maka, tuk, tongkat telah mendorong dengan sentuhan perlahan hingga tak sampai terbalik apalagi pecah. Kedua perahu sama bergeser dan selamat, meluncur lagi menuju daratan seberang. Kakek sebelah kiri terkejut. Sesungguhnya ia mencoba dan sengaja membelokan perahu dengan gerakan tubuhnya itu. Tekanan kakinya ke lantai. Perahu membuat perahu miring ke kiri, berputar dan saat itulah menumbuk perahu sibuta. Namun karena maksudnya gagal sebab perahu disentuh ujung tongkat, terdorong dan bergeser menjauh maka kakek ini tertegun karena dari sentuhan tadi ia merasa betapa kuat dan ampungnya ujung tongkat tadi. Perahu terasa bergetar dan bergoyang, padahal hanya ditekan sedikit saja. Hektometer, kakek ini penasaran. Kucoba lagi, Suheng. Kutabrak pecah. Kakek di sebelah kanan mengangguk. Tubuhkan tadi seakan tak sengaja namun kali ini sudah tereng terangan. Kakek itu berdiri dan menekan lantai perahu dengan amat kuatnya. Murid Siopang berseru tertahan dan mengerti sekarang, dayungnya sampai terputar. Dan ketika perahu miring sebelah kiri untuk kemudian meluncur dan menghantam sibuta maka Beng San dan Sioplam juga sadar bahwa kakek di perahu itu sengaja berbuat ulah. Awas, Suhu. Cikoan tersenyum. Sesungguhnya ia telah mendengar kata-kata lawan, telinganya terlampau tajam untuk membiarkan segalanya lewat. Maka ketika perahu ditabrak dan Sioplam hampir saja membentak, dicegah dan gurunya menggerakkan tongkat maka lagi-lagi tongkat di tangan si buta itu menotol dan perahu si kakek terputar dan hampir saja terbalik dan penghuninya berteriak satu sama lain. Tak Cikoan mengerahkan hok tesin kangnya. Dari ujung tongkat keluar tenaga sakti, menyengat dan membuat kakek dan gadis serta murid Siopang itu berjengit. Mereka bagai disetrom. Akan tetapi karena sentuhan hanya sebentar saja dan dua kakek itu kaget menyeimbangkan perahu maka mereka yang hampir terbalik dan kaget bukan main tahu-tahu melihat perahu si buta melesat dan meluncur jauh di depan. Cikoan tak mau ambil resiko dengan permainan di atas air. Ah, dia iblis si buta itu. Hebat tenaganya, Suheng. Entah siapa dia tapi mari kita kejar. Biar di depan ning pangcu kita. Mendapat keterangan kakek sebelah kiri berubah mukanya dan tentu saja semakin penasaran dan marah. Lawan mengayunkan tongkat dan perahu bagai didorong, melesat dan meninggalkan mereka yang masih berkutat menyeimbangkan diri. Salah-salah bisa terbalik kalau tidak kuat menahan. Dan ketika gadis berpedang itu juga berubah dan kaget sekali, mulailah dia tak memandang rendah maka yang mengeluh adalah murid si Oopang yang mendayung itu. Dayungnya mencelak dan masuk ke dalam air. Celaka, Semwi, kalian bertiga, akan. Sedikit lama, dayungku hilang. Harap bersabar dan aku akan mendayung dengan tangan. Tak perlu, kami dapat membantumu dan melakukan seperti apa yang dilakukan si buta itu. Kakek yang terlanjur marah TNI mengibas ke samping, perahu melesat dan mencelat pula hingga si murid si Oopang Yaris terjungkal, berteriak. Kalau saja keadaan tidak begitu tegang tentu gadis berpedang akan tertawa geli, susioknya membuat laki-laki itu terpelanting, hampir saja masuk telaga. Dan ketika perahu meluncur dan mengejar perahu di depan ternyata si buta telah lebih dulu di daratan sana disambut Ningpang Cu dan dua orang wakilnya dengan wajah berseri-seri. Ketua si Oopang ini keluar sendiri sebagai tanda sambutan luar biasa. Selamat datang, Tai Hiap benar-benar memenuhi undangan. Terima kasih, Tai Hiap, mohon maaf bila sambutan kami kurang berkenan tapi memandang muridnya yang tidak memecah rombongan menjadledwa dia menegur, kenapa kau tidak memberikan perahu khusus untuk Tai Hiap? Bukankah sudah ku perintah untuk menghormat tamu? Maafkan, dia tidak bersalah. Aku yang minta penyambutan begini, Pang Cu, tak enak kepada tamu undangan lain yang merasa kurang dihargai. Kami datang bukan untuk mengagulkan diri, tak enak kalau belum apa-apa ada pihak-pihak yang kurang senang. Ningpang Cu terbelalak. Cikuan cepat-cepat menjawab karena saat itu dua kakek dan gadis di perahu itu sudah berloncatan pula. Kakek sebelah kiri melotot. Dan merah padam. Namun ketika laki-laki ini mengangguk dan berseri-seri, kuatlah pendapatnya bahwa si buta ini amat rendah hati dan menjaga perasaan orang lain maka ia tertawa dan berseru menyambut pula dua kakek dan gadis itu. Haha kebetulan. Yang terhormat Siang Leong Tah datang pula memenuhi undangan. Selamat datang, Jiwi Lociampual. Jampual, perkenalkan tamuku ini Citai Hiap, ia murid Gobi. Tentu Jiwi sudah mendengar musuh bebu yutan naga gulun Gobi Penghau, nah inilah Cikuan. Cikuan dua kakek itu terkejut. Ya, Citai Hiap, inilah orangnya. Mari. Masuk dan selamat datang. Akan tetapi dua kakek itu tiba-tiba meludah. Kakek di sebelah kiri bahkan mendengus, dan ketika Ning Pangcu terkejut membelalakan mata maka kakek itu berseru, Ning Pangcu, kami orang-orang selatan bukannya tidak mendengar nama besar bocah ini, akan tetapi tidak tahukahkah siapa dia. Di samping bernama besar juga bernama buruk, maaf kami tak datang kalau tahu begini. Ah, Jiwi Lociampu jangan berkata begitu. Fitnah besar menimpa tamu kita ini. Mari masuk dan nanti dengarkan omonganku. Harap pandang mukaku dan segala persoalan bisa dibicarakan nanti, bukankah pertemuan tahunan ini antara lain membahas semua persoalan-persoalan yang tidak beres, juga segala unek-unek. Kakek itu tertegun, lalu ketika Beng San dan Siobla merah mukanya mendengar sikap dan omongan kakek ini, yang sama sekali tak peduli maka justeru suhu mereka tersenyum dan menjura. Sikap Cikuan benar-benar luar biasa baik, mencengengkan sekaligus meragukan dua tokoh tua ini. Jiwi Lociampual, dua orang tua sakti, kiranya Siang Leong Tah yang tersohor, maafkan aku yang muda. Karena tak tahu maka telah berlaku kurang hormat. Karena undangan berasal dari tuan rumah tentunya Jiwi harus memenuhi dan Ning Pang Chu tak bersalah apa-apa. Adalah aku yang memang terlanjur dicap buruk, kalau kini aku datang memenuhi undangan Siobang antara lain ingin mengikis habis semua kabar jelek yang melekat di tubuhku. Namun kalau aku tak diberi kesempatan dan hanya mengotori tempat ini saja tentu aku siap pergi. Silakan Jiwi di depan dan harap Ning Pang Chu mendahulukan tokoh-tokoh tua macam Jiwi Lok Lampu ini daripada aku. Bukan main kagum dan hormatnya ketua Siobang itu terhadap si Butala tahu baik bahwa dua kakek gagah ini meskipun lihayakan tetapi tak mungkin menang menghadapi pemuda NI. Tandingan si Buta hanya nagagulun gobi. Maka ketika ia mengangguk-angguk dan berseru kagum, justeru sikap dan kata-kata itu dipergunakannya untuk menghadapi kakek gagah ini Ning Pang Chu mengangkat tangannya. Lihat, Jiwi Lok Chiam Pu duktikan kata. Kata dan kerendahan hati ini. Kami dari Siobang telah tahu baik sepak terjang dan tingkah laku Cita Hiap ini. Dialah yang menyelamatkan Siobang dan Sin Hong. Pang dari ganasnya nagagulun gobi. Meskipun gagal dan Sin Hong Pang Chu akhirnya tewas namun segala budi baik dan pertolongannya tak dapat kami lupakan. Pertemuan ini akan membahas itu pula, harap Jiwi masuk dan mari Cita Hiap bersama-sama pula. Biarlah yang tua di depan Cikuan tetap merendah. Kami orang-orang muda tak berani mendahului. Hanya karena belum saling kenal saja kami bersinggungan sedikit. Maaf dan harap Jiwi Lok Chiam Pu masuk. Dua kakek itu mengerutkan kening mendengar segala cerita Ning Pang Chu tentu saja mereka tertegun dan terheran-heran. Berita tuasnya Siang Mau Sian Li tentu saja telah mereka dengar. Hanya bahwa pemuda ini yang menolong dan menyembuhkan baru kali itu mereka tahu. Maka ketika mereka mengangguk dan bangkit kejumawaannya, si buta begitu merendah dan naiklah kembali harga diri mereka maka sepasang naga menara ini, melunak, sedikit tersenyum dan tentu saja harus menghargai tuan rumah. Baik ya, berita aneh-aneh ini baru kali ini kami dengar. Kalau Ning Neng Hiong benar biarlah kami dengar cerita selengkapnya nanti. Terima kasih dan maaf kami masuk. Cikuan tersenyum dan bersikap tenang. Bukan tanpa maksud kalau dia begitu merendah dan bersikap bak orang bijak. Strateginya memang harus begitu, dia harus mengambil hati dan mengembalikan nama baik yang telah dirusak penghou. Maka ketika dia mengikuti dan tuan rumah sejenak belengung, Cikuan berkata biarlah tak perlu ia dihormat berlebihan maka tiba di kursi tamu si buta ini pun tak mau di depan sendiri, tak mau menonjol. Orang baik-baik memang harus begitu, tak boleh sombong. Aku sungkan berdampingan dengan Jiwi Long Hiong itu, biarlah di barisan belakang saja. Pangcu harap tak perlu berlebihan dan biarlah tamu-tamu kehormatan duduk di situ. Tapi, sudahlah, urus dan sambut tamu-tamumu yang lain, Pangcu. Kami bertiga di belakang dan jangan khawatir kami. Menganggapmu tak hormat. Justru kami rikuh, kami orang asing di selatan ini. Bukan main kagumnya ketua si Opang itu. Sama sekali ia tak tahu permainan alias Sandiwara si buta ini, Cikuan terlampau cerdik. Dan ketika ia mendecak penuh hormat sementara Cikuan sudah memilih bangku di belakang duduk bersama dua muridnya maka terpaksa tuan rumah meninggalkannya untuk menyambut tamu-tamu lain. Beng San dan Xiao Lam mulai berbisik-bisik, memandang datangnya tamu-tamu lain khususnya wanita, apalagi yang cantik. Aneh, suhu ini ganjil. Dua kakek tadi jelas sombong dan minta pelajaran, Su Heng. Kenapa suhu begitu lunek dan amat ramah? Kalau aku, tentu sudah kuhajar dan ku bogem mentah. Hektometer, kau salah. Di sini yang datang adalah tokoh-tokoh utama, Beng San, para pendekar dan golongan putih. Kalau kau bersikap seperti itu dan berutama cam berandalan saja maka namamu jelek. Suhu benar, di sini kita harus bersantun-santun dan ikut-ikut baik. Bukankah pertemuan ini dihadiri golongan putih dan para ciampual, tingkat atas, yang harus kita hormati? Biarpun sombong namun dua kakek itu golongan tua, tak ada jeleknya mengalah dan merendah. Tapi suhu diajek, tadi malah diserang. Itulah maka harus ditunjukkan sikap sebaliknya. Kalau orang berbuat kasar kita malah halus, sute, jangan membalas sama kasar karena kita orang asing di sini. Sebagai tamu kita harus berbaik-baik. Tapi aku tak sabar. Hehehe, sudahlah. Lihat itu ada pengunjung baru, gadis-gadis cantik. Pembicaraan terhenti dan bengsan memandang ke arah yang ditunjuk suhengnya. Dari pintu halaman masuklah dua gadis jelita berpakaian kembar hitam-hitam. Ikat pinggang mereka putih dan lebar sementara rambut mereka disanggul tinggi. Hiasannya terbuat dari batu giyok dan siapapun akan kagum dan terpesona memandang gadis-gadis itu. Mereka tak membawa apa-apa dan datang. Berdua saja, tentu saja menarik perhatian dan semua tamu segera tersedot ke sini. Lanhoa, gadis berpedang itu tiba-tiba kalah cantik dengan gadis yang baru, datang ini, pamarnya begitu terang dan bengsan berdegup kencang. Bukan main cantiknya mereka itu. Bibir memerah basah sementara senyum dan mati mereka yang bundar jernih bak bintang kejora di langit timur. Dan ketika mereka tampak menjura dan disambut Ningpangcu, buru-buru lelaki ini membalas tergopoh maka terdengar Ningpangcu gembira menyambut mereka, kata-katanya nyaring dan penuh keriangan. Ah, Jiwi Shochia, Nona berdua, kiranya. Mana yang terhormat tayah kalian Lemhai Kongjiu, si tangan kosong dari Laut Selatan, Ang Longhiong. Selamat datang, silakan duduk dan mari kuantar di kursi kehormatan. Ada Xiangliong Tahlociampui yang sudah datang, juga muridnya Lan Shochia, Nona Lanlua gadis itu membungkuk dan melempar senyum. Kiranya mereka adalah putri-putri Lemhai Kongjiu yang amat. Terkenal itu, Beng San tak tahu namun Cikuan bergelebar. Tentu saja telinga si buta ini mendengar pembicaraan itu, mendengar nama tokoh ini namun dalam peristiwa Butek Chin Keng dulu tokoh ini tak pernah muncul. Bukan apa-apa melainkan Lemhai Kongjiu memang bukan tokoh yang tamah ilmu silat, kepandainya sendiri cukup tinggi dan orangnya terkenal pendiam, tak mau banyak mencampuri urusan orang lain. Maka ketika hari itu dua putrinya datang mewakili, mereka berkata bahwa ayah mereka tak enak badan makaning pangcu gembira karena dua gadis ini sendiri cukup berbobot. Kabarnya kepandainya mereka hampir menyamai ayah mereka sendiri. Beng San bengong dan terkagum-kagum. Jangankan pemuda ini, Siao Lam sendiri berdetak dan jantungnya serasa berjungkir balik. Senyum yang dilempar dua gadis itu bukan main manisnya, sepasang lesung pipit muncul di sudut semakin menambah ayunya. Para tamu yang muda-muda juga diadikduk namun begitu mereka berjalan di belakang ning pangcu mendadak wajah dua gadis ini dingin dan kaku. Hal ini bukan lain untuk menjaga jarak dengan mereka yang tersenyum kurang ajar, metu yang berminyak dan pandangan kotor, termasuk Beng San yang begitu kagum dan seketika tergila-gila kepada dua gadis ini. Entah lebih cantik yang mana di antara keduanya, mana yang lebih mempesona. Dan ketika pemuda itu terbelalak dan kebetulan bertemu pandang, dua gadis itu melengos dan membuang muka maka ning pangcu sudah membawa gadis-gadis ini di kursi kehormatan, tepat di sebelah kakek gagah siang liong tah itu, di samping lan hoa. Silakan, Jiwi mewakili ayah. Tentu Jiwi sudah mengenal dua lociampu ini dan lan syocia. Dua gadis itu mengangguk. Mereka memberi hormat kepada dua kakek itu dan juga gadis berpedang. Lan hoa bang bangkit berdiri menyambut sahabatnya, ternyata mereka sudah saling kenal. Dan ketika gadis itu mempersilahkan duduk dan dua kakek itu tak memandang rendah, para tamu kagum dan berbisik-bisik maka tampak bahwa lan hoa masih kalah cantik dengan putri lem hai kongjiu ini. Ibarat bintang maka dua gadis itu bintangnya segala bintang. Hehehe, ning pangcu lupa kepadaku. Airh, dapat tamu cantik-cantik lalu aku kau biarkan, pangcu, sialan kau. Uh, putri lem hai kongjiu menjadi pusat perhatian. Aku cemburu tawa seorang nenek tiba-tiba memecah perhatian para tamu dan tahu-tahu di pintu depan muncul seorang wanita tua berpakaian putih merah. Lucu nenek ini, ia mementang kakinya lebar-lebar sementara dipundaknya terkait sepasang tikau, gaep tan baja. Lalu ketika ia masuk tak menunggu tuan rumah, terkekeh-kekeh maka para murid terkejut karena tak tahu kapan dan dari mana nenek ini tahu-tahu muncul. Ah, yang liu lolo kiranya. Haha, selamat datang, lo ciam pual, selamat datang. Kau muncul bagai iblis saja. Ayah siapa bilang aku lupa dan mariku sambut. Haha, ini. Dudukmu di barisan Chi Wing Hong ini. Ketua Si O Pang menoleh dan kaget namun tertawa lebar. Nenek itu sudah berada di dekatnya dan tidak berbasa basi lagi, lengsung duduk dan menyingkirkan haikau-nya dari atas pundak. Lalu ketika dua kakek itu tertawa lebar dan juga menyambut maka nenek ini sudah menuding dua gadis berpakaian hitam-hitam itu. Wah, mana lin-lin mana lan-lan, hehe, kalian sudah besar dan cantik-cantik, anak-anak. Kenapa ayah kalian tak datang? Aduh, kalau Ning Pangcu tak menyebut kalian tentu aku Pangling di jalan. Ayah tak enak badan, satu di antara dua gadis itu menjawab, tersenyum, lagi-lagi senyumnya begitu memabokan, manis sekali. Maafkan kami berdua mewakili, lo ciam pual. Kalau tidak mengingat pentingnya tentu kami juga enggan. Ning Pangcu jauh-jauh mengundang. Hai hik, memang benar, dan banyak godaan bagi kalian yang sudah semerbak. Harum begini. Ihaha, kulihat banyak laki-laki melotot di sini, sebaiknya kalian pakai cadar gadis itu semburat, melirik dan kemudian membuang muka dari-dari para tamu. Memang di bagian pria terutama yang duduk di belakang melotot memandang mereka. Bagai kucing lapar saja mereka itu melahap wajahnya, terutama pemuda baju biru dan hijau. Namun karena mereka duduk di depan dan wajarlah hal ini terjadi, maka dua gadis itu tak dapat berbuat apa-apa meskipun sebenarnya mereka juga senang dan bangga dikagumi lelaki. Hanya jangan kelewat. Melotot. Tamu-tamu berdatangan lagi. Ning Pangcu menjadi sibuk dan berturut-turut datanglah para tokoh yang urnama besar. Ada Lohan Hock Hock, Buddha Penakluk Harimau, di situ, ada empat orang berpakaian tambal-tambalan namun bukan termasuk pengemis, yakni empat orang yang berjuluk Tong Bun Su Jin, empat bersaudara keluarga Tong. Lalu ketika datang tokoh-tokoh lain di mana ketua atau pimpinan perkumpulan silat juga hadir, tercatat dari Pek Lian Pang dan Ui Eng Pang, maka tak kurang dari 200 undangan hadir bersama murid-murid mereka. Jumlah semua orang hampir 500 orang dengan penghuni Si O Pang sendiri. Ning Pangcu betul-betul gembira. Ketua Si O Pang ini melihat bahwa hampir seluruh undangan hadir, yang berhalangan paling-paling satu dua saja, termasuk Lem Hai Kong Jiu itu. Namun karena tokoh itu sudah diwakili dua putri kembarnya dan ini cukup, maka tiba pada saat puncak acara mulailah ketua Si O Pang itu mengadakan kata-kata sambutan. Mula-mula tentu saja ucapan terima kasih. Nama demi nama disebut dan orang-orang pun mengangguk-angguk. Para tokoh atau amu-tamu terhormat diperkenalkan, namanya. Sebagian besar para tamu sudah kenal. Tapi ketika Cikuan diperkenalkan dan hamasi buta ini disebut mendadak semua orang diam dan timbulah keributan gaduh. Tenang, mohon tenang. Yang terhormat Cikai Hiap adalah aku sendiri yang mengundangnya, Cui Nghyong, orang-orang gagah sekalian. Bukan salahnya kalau ia datang. Harap Cui tenang dan biarkan aku berkata-kata dahulu. Mohon yang terhormat Cikai Hiap maju ke depan. Cikuan sudah menunggu-nunggu saat inilah tahu bahwa akhirnya namanya bakal didengar dan diperkenalkan semua orang. Sejak Ning Pangcu menyebut nama-nama para tokoh diandiam ia bergebar. Saatnya pasti akan tiba. Dan ketika betul saja Ning Pangcu menyebut dan kini memanggilnya tiba-tiba ia bangkit berdiri dan Beng San serta Xiao Lam berdiri pula hendak mengantar suhu mereka itu. Kursi undangan penuh dan tempat pun sesak. Biarkan aku berjalan sendiri, Cikuan berkata, miringkan kepala. Aku sudah mengenal Medan, Xiao Lam, kalian tetap di sini saja dan biar aku memenuhi panggilan Ning Pangcu. Terbelalaklah semua mata memandang si buta ini. Cikuan masih gagah dan tegap dalam usianya tiga puluhan tahun, tampan namun tampak begitu mengibah ketika mulai tertatih berjalan dengan tongkatnya. Dan ketika seorang murid si O Pang maju dan hendak menolong, ditolak maka dengan pendengarannya yang tajam si buta ini menuju panggung melewati kursi demi kursi, tongkat merupakan andalan utama dan akhirnya sampailah dia di depan Ning Pangcu. Lalu ketika dengan med mengejap-mengejap ia menjura dan memberi hormat, diam-diam mengerahkan kekuatan batin dalam suaranya yang bergetar penuh haru maka orang pun tiba-tiba tersentuh dan merasa kasihan. Maafkan aku yang bodoh. Semata memenuhi undangan Ning Pangcu, aku datang ke sini, Cui Nghyong, sadar bahwa nama buruk yang kusandang bakal mengganggu Cui sekalian. Aku tak dapat berkatu apa-apa, hanya kepada Ning Pangcu lah semusnya kugantungkan. Kalau kehadiranku sekiranya mengganggu aku pun siap ngkat kaki dan tak akan merusuhi Cui yang mulia. Seruan atau kata-kata ini bukan diucapkan semelarangan saja. Mereka yang kurang kuat batinnya seketika itu luluh, begitu haru melihat kelopak yang kosong itu dan yang wanita tiba-tiba terisak. Lan Hoa, murid Siang Leong Tah itu mendadak menangis. Putri Lian Hai Kong Jiu juga tiba-tiba basah namun kekeh yang liu lolo mendadak membuyarkan suasana haru. Nenek ini bangkit dan suaranya yang nyaring bergema segera memecah tempat itu. Lalu ketika semua orang terkejut dan terbelalak kepadanya ia pun berkata, Hehehe, si buta ini pandai mengambil hati aku mengenal mendiang Lu Kong Hwesyo dengan baik, anak muda, begitu pula Beng Kong gurumu itu. Aku tahu isi perut mereka, mana baik mana buruk. Karena Beng Kong berwatak culas dan suka berbuat curang maka terang-terangan aku tak suka kepadanya. Namun mereka sudah sama-sama tiada. Kau muridnya, murid Beng Kong. Biasanya guru dan murid tak bakal jauh berbeda seperti. Halnya pepatah bahwa buah tak jauh dari pohon. Kami orang-orang selatan sudah mendengar beritamu yang buruk, termasuk perbuatanmu mencuri butek cinkeng milik Gobi. Kalau kau tiba-tiba hadir di sini maka sungguh ku herankan bukankah selama ini ku dengar kau masuk hukuman. Apakah hukunanmu sudah selesai, atau justeru kau melarikan diri dan kini datang ke sini. Hebat dan luar biasa sekali kata-kata nenek yang satu ini. Kalau bukan Cikuan yang menerima dan pandai menguasai perasaannya tentu aja si buta itu berubah-ubah. Cikuan kaget dan marah sekali. Akan tetapi karena dia pandai menyembunyikan perubahan wajahnya dan justeru tersenyum, inilah yang membuat dua muridnya kagum. Makasih buta itu menjura dan berkata, tenang dan sama sekali mirip orang tempat dosa. Kalau tidak salah di depanku ini adalah yang terhormat yang liu lolo adanya. Terima kasih, lociampuwa suka bicara ceplas-ceplos. Masalah butek Chin Keng sebenarnya adalah masalah pribadi antara aku dan Gobi, tapi... Lociampuwa membuka-buka ini. Baiklah ku terangkan sebagaimana aku menerangkan kepada Ning Pangcu. Karena benar aku adalah murid keguruku Bengkong Hwasio maka aku pun pewaris yang mulia mendiang Jileng Lo Suhu sesepuh Gobi. Waku lukong meninggal lebih dulu, jadi guruku merupakan pewaris tunggal. Tolong lociampuwa katakan dulu bagaimanakah sikap mendiang sesepuh Gobi kalau sudah begini, kepada siapakah butek Chin Keng itu diwariskan. Kepada ku atau kepada murid tua lukong bernama Penghawa taukah kepada guruku yang waktu itu masih hidup, Bengkong Suhu. Kata-kata ini tajam dan memojokan. Chikoan yang semula diserang nenek itu kini berbalik menyerang dan mendesak, yang liu lolo terkejut. Dan ketika nenek itu agak berubah dan tampak gugup, para tamu pun bersorak maka mereka berteriak-teriak sendiri, mendahului dan langsung berseru bahwa kepada Bengkong Hwasio itulah kitab seharusnya diserahkan. Tenang, harap Chui sekalian tenang. Yang ku tanya adalah nenek ini, Chui Ing-hiong, biarlah dia yang menjawab. Mohon Chui tidak beriik dan biarku uji kejujuran nenek ini Chikoan berseri-seri dan kata-katanya semakin memojokan nenek itu. Yang liu lolo berubah dan apa boleh buat ia pun mengetrukan gigi, mengepal tinju. Lalu ketika ia mengangguk dan berkata bahwa secara jujur kitab harus diserahkan Bengkong Hwasio maka Chikoan tertawa mendengar suara gemas nenek itu. Baiklah, aku bukan orang yang mau menangnya sendiri. Secara jujur harus ku katakan bahwa kitab itu jatuh kepada gurumu. Terima kasih, lociampua benar-benar jujur. Kalau kitab jatuh di tangan guruku lalu apa anehnya kalau kemudian diwariskan kepada kupula? Kau sendiri mengatkan aku adalah murid ke guruku Bengkong, lociampua, itulah sebabnya aku pun mendapatkan kitab itu. Namun penghau si pemfitnah itu mengatakan aku mencurnya, dan jadilah aku dikejar-kejar. Coba lociampua jelaskan siapa. Salah siapa benar, bukankah lociampua tahu isi perut masing-masing. Yang liu lolo berubah-ubah dan tak disangkanya bahwa dia dibalik dan diserang sedemikian hebatnya. Sekarang keadaan benar-benar berbalik dan orang pun mengangguk-angguk. Meskipun belum pulih namun kepercayaan mulai tertanam di pribadi si buta itu. Cikuan bicara begitu gamblang, masuk akal. Dan karena semua begitu jujur dan apa adanya, inilah yang tertangkap. Maka yang paling girang adalah ketua si opang itu. Tak salah dia membawa si buta ini. Tolong lociampua jawab. Cikuan kembali menodong, si nenek belum berkata-kata. Kalau aku di fitnah lalu dikejar-kejar apakah aku pencuri butek cinkeng? Bukankah sudah jelas bahwa kitab itu sesungguhnya milikku, warisan dari suhu. Aku kalah, kau menang, si nenek akhirnya berseru. Pembelaanmu lugas dan jitu, anak muda, tapi sekarang katakan bagaimana dengan hukumanmu itu. Kau melarikan dir atau sudah dibebaskan? Para tamu terkejut. Tiba-tiba mereka ingat lagi dan keraguan pun muncul di wajah masing-masing. Pertanyaan ini tajam dan menodong, Beng San dan Siao Lam terkejut dan pucat. Kalau mereka yang menghadapi tentu bingung, salah-salah, macet. Tapi ketika guru mereka tersenyum-senyum dan tampak begitu tenang maka Beng San kagum bukan main akan balasan gurunya itu. Begitu topcer. Untuk menjawab ini harap lociampua misalkan diri lociampua sendiri. Kalau lociampua tertawan musuh dan dihukum seumur hidup padahal merasa tidak bersalah apakah yang lociampua lakukan? Diam saja dan mandah menerima hukuman? Atau lociampua berusaha membebaskan diri demi keadilan dan kebenaran? Nah, aku pun begitu, sama seperti lociampua atau para cui. Eng Hiong di sini yang berpikiran waras, bukan maih tepatnya kata-kata itu. Yang liuolo sampai terbengong dan nenek itu menjadi pucatlah dikik balik sampai benar-benar tersudut, begitu terpojok. Dan ketika ia tiba-tiba terisak dan meloncat ke kursinya. Sendiri akhirnya terdengarlah tepuk tangan dan hadirin seketika menyambut, gegap gempita. Beng San tergelak-gelaklah melihat begitu lihainya gurunya ini bertelit dan menghindar, bahkan membalas dan akhirnya mencekik nenek itu. Dialah yang bertepuk tangan tadi, pelopor dan disusul riuh gen muruh tamu-tamu undangan. Dan karena gurunya menang dan begitu telak, Cik An sendiri berser-seri makasih buta ini mengangkuk ke kiri kanan membalas tepuk gaduh para tamu itu. Ning Pangcu tertawa bergelak pula. Akan tetapi Cik An tak mabok kesenangan. Begitu pandai si buta ini menyembunyikan perasaannya, ia harus menjaga perasaan orang lain agar tak sampai tersinggung. Maka ketika tiba-tiba ia mengangkat tangan dan minta para tamu berhenti, Susana sudah berbalik. Mak ia menjurah ke arah nenek itu berkate perlahan, suaranya tenang saja namun jelas terdengar sampai belakang. Mohon maaf kepada yang terhormat yang liulololociampu bila aku menyinggung perasaannya. Kedatanganku bukan untuk mencari musuh, justru ingin bersahabat dan minta perlindungan kalian orang-orang selatan. Kalau yang liulololociampu tak berkenan kepadaku aku yang mudah mohon maaf, lahir batin, ini bukan basa-basi melainkan tulus keluar dari hatiku karena justru lociampu telah melepaskan ganjalan yang berat di hatiku tadi. Seandainya lociampu tidak bicara ini tentu cuyenghiong sekalian tak akan tahu. Nah, aku bersyukur dan benar-benar berterima kasih. Maaf, sekali lagi maaf. Bertepuk tanganlah tamu-tamu undangan. Lagi nereka melihat sikap yang begitu simpatik dan rendah hati dari dibuta ini. Sebentar saja tingkah laku pemuda itu menawan mereka. Dan ketika yang liulolos miurat tersipu-sipu, pemuda yang hampir dijatuhkannya tadi tak marah dan justru minta maaf. Begitu rendah hati dan tulus maka nenek ini pun malu sendiri dan berkata, Sudahlah, barangkali aku pun ada salah. Aku minta maaf pula kalau kata-kataku menyerangmu tadi. Ningpangcu mengangguk-angguk. Sekarang si buta ini mendapat simpati dan legalah dia. Maka ketika Cikun hendak mengundurkan diri dan duduk di kursi belakang cepat-cepat ketua si Oopang ini berseru. Tai Hiap sudah diterima orang-orang sini, jangan duduk di belakang lagi. Karena acara masih berlanjut silakan Tai Hiap duduk di kursi kehormatan. Kita akan mengadakan pilihan pemimpin. Cikun pura-pura menolak. Ia memperlihatkan rasa sungkan akan tetapi tuan rumah sudah menariknya. Dan karena begitu lihainya pemuda ini menunjukkan sikap simpati. Akhirnya Siang Leong Tah dua kakek gagah bangkit berseru. Ningpangcu benar, kami telah dapat menerimamu. Duduk dan mari bersama kami, Cisyao Hiap. Sebentar lagi kita masing-masing akan berkenalan lebih jauh. Akan ada semacam pemilihan Beng Cu, pemimpin persilatan. Cikun tak menolak lagi. Duduklah dia di deretan kursi kehormatan, berdampingan dengan tokoh-tokoh tua dan kagumlah Beng San melihat gurunya itu. Secara cerdik dan lihai gurunya telah diterima orang-orang selatan, hebat sekali. Dan ketika acara dilanjutkan dan pertemuan tahunan itu diakhiri dengan acara puncak, yakni pemilihan Beng Cu maka para undangan bertepuk kriuh karena pertandingan alias pibu bakal meramaikan suasana. Apa artinya gebiar keramaian kalau tidak diiringi adu silat? Jagoku terus terang saja Citai Hiap ini. Aku telah menyaksikan kepandainya. Kalau Cui setuju biarlah kita angkat dia sebagai Beng Cu. Ning Pang Cu tak ragu-ragu dan Beng San serta Siaw Lam bertepuk gembira. Dua anak muda inilah yang tentu saja menjadi pendukung utamanya. Namun karena orang belum mengetahui kehebatan si buta itu dan Cikun sendiri buru-buru bangkit dan menggoyang lengan maka dua muridnya tertegun mengerutkan kening. Tidak, tidak, aku tak berani. Jangan sejauh ini menjunjungku, Pang Cu, disini banyak para lociampu tingkat atas. Lagi pula aku bukan asli orang selatan, Beng Cu harus diambil dari kalangan kalian sendiri. Aku menolak. Ning Pang Cu tertegun. Sirat kecewa tiba-tiba tak dapat disembunyikan lagi, wajahnya berbah. Namun ketika wakilnya berbisik-bisik dan orang lain juga saling berbisik sendiri maka Lohan Ho Kho si pendek gemuk bangkit berdiri, pakaiannya seperti padri namun rambutnya tidak dicukur gundul. Aku mengerti perasaan Cik Tai Hiap dan justru aku semakin kagum. Kata-katanya tadi memang tidak salah, Pang Cu, karena kita memilih Beng Cu khusus kalangan sendiri maka seharusnya diambil dari sini juga. Akan tetapi paling tidak Cik Tai Hiap dapat ikut meramaikan suasana. Aku juga ingin menyaksikan hebatnya. Butek Chin Keng yang tersohor itu. Kalau kita orang-orang selatan di Perbulahkon melihat itu tentu ini anugerah besar yang tak akan kita lupakan. Bagaimana kalau Cik Tai Hiap naik ke penggung Lui Tai, panggung adu silat? Suara gemuruh menyertakan setuju. Sebagai orang-orang selatan yang belum melihat kehebatan Butek Chin Keng tentu saja tak ada satupun yang tidak ingin tahu. Bagi seorang ahli silat kepandaian lawan tanding selalu menerik, apalagi dari Gobi. Siapa tidak kenal nama besar Mendi yang sesepuh Gobi Jileng Hwasiu? Siapa tidak tahu gudangnya ilmu silat di tempat itu? Maka ketika semua bersorak dan menyatakan setuju, Cik Koan pura-pura bingung maka Ning Pang Chu berseri lagi mendapat kepuasannya. Benar, Long Hon Ho Kho Weng Hiong tidak salah. Aku sendiri sudah merasakan kehebatan naga gulun Gobi Peng Ho, Cik Tai Hiap. Karena kau tandingannya setimpal tentu kepandaianu tidak berbeda jauh. Perlihatkanlah metu kami orang-orang selatan. Warisan Butek Chin Keng itu. Kami tentu senang dan berterima kasih sekali. Hektometer, ilmu bukan untuk dipamer-pamerkan. Mendi yang guruku dan para pimpinan Gobi bisanya melarang keras para muridnya memamerkan kepandaian, Ning Pang Chu, tapi karena suasana ini lain biarlah aku menunjukkan sedikit kebodohanku. Hanya harap diingat bahwa sebaiknya yang lain diperkenankan maju dahulu, aku belakangan saja. Bukankah mereka lebih penting dan termasuk tuan rumah sendiri, aku pendatang, Ning Pang Chu tertegun. Lagi-lagi si buta bersikap begitu bijak dan amat rendah hati. Memang seharusnya merekalah dulu yang main di panggung Lui Tai, selain karena tuan di wilayah sendiri juga si buta itu termasuk pendatang. Apa jadinya kalau tokoh-tokoh seperti Siang Leong Tah maupun yang lain di nomor dua kan, bukankah seakan memandang rendah mereka? Maka ketika ia mengangguk dan menarik napas dalam, akhirnya ketua Siang Leong Tah maupun yang lain di nomor dua kan, bukankah seakan memandang rendah mereka? Tai Hiap, kau menyadarkan aku. Biarlah ku serahkan kepada para Chiampo ini dan silakan mereka maju, lalu memandang dan berkata kepada dua kakek gagah itu Ning Pang Chu menyerahkan panggung Lui Tai. Semua sudah hadir, Jiwi tentunya sudah siap. Karena kita bakal memilih seorang Beng Chu harap Jiwi naik dan persilakan maju. H.M.N. Yang tua-tua nanti dulu. Biarlah keramaian dibuat oleh yang muda-muda dulu, Pang Chu, sementara ini muridku Lan Hoa biar mewakili kami. Undangan butuh pemanasan, muridku akan naik dan harap tidak diterktawakan. Gadis berpedang mendapat perintah. Gagah dan tidak sungkan-sungkan lagi gadis ini melayang ke tas panggung, gerakannya gesit dan ringan, langsung melompat dan berjungkir balik turun dengan halus. Dan ketika gerakannya mengundang tepuk riuh pengunjung, juga pembakar semangat maka. Gadis ini berserisai dengan wajah kemerah-merahan. Aku mewakili suhu dan susiok, kepandaianku masih rendah. Kalau di antara cuyeng-hiong ada yang ingin menambah pengalamanku silakan maju. Para tamu bersorak. Masuknya gadis cantik ini benar-benar mengembirakan suasana, siapa tidak senang bersentuhan atau bersenggolan tangan. Tapi sebelum mereka melompat mendadak bagai seekor burung besar menyambar dan berkelebatlah bayangan hijau. Beng San Terima kasih telah menonton!